Hai Sobat Berkebun, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan anggur asal Ukraina, yaitu anggur Ninel. Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Anggur Ninel merupakan salah satu dari sekian banyak varietas anggur import yang sudah terbukti berbuah lebat di Indonesia. Dan berikut ini kelebihan dan keunggulan anggur Ninel yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Memiliki beri yang besar Anggur Ninel memiliki buah berbentuk bulat sampai dengan bulat sedikit lonjong. Bobot satu butir buahnya sekitar 12 hingga 15 gram, dengan diameter rata-rata sekitar 2,6 hingga 3,2 cm. Hal ini membuat anggur Ninel menjadi salah satu buah anggur dengan beri yang besar. Dompolan berbuah besar Selain berinya yang besar, anggur Ninel juga memiliki tandan yang tidak kalah besar. Satu tandan anggur Ninel mampu mencapai bobot hingga 1 sampai 3 kg. Saat harga buahnya 100 ribu rupiah per kilogram, sudah bisa dipastikan jika Anda akan mendapatkan keuntungan hingga 300 ribu hanya dengan menjual satu tandan saja. Jadi, anggur Ninel ini sangat menguntungkan untuk dibudidayakan. Memiliki daya tahan buah yang bagus Kulit buah anggur Ninel berwarna ungu muda, sangat tipis, namun daya simpan setelah panen cukup bagus. Setelah dipanen, buah anggur jenis ini tidak mudah membusuk dan dapat bertahan lebih lama di luar ruangan. Rasanya manis Daging buah anggur Ninel berwarna transparan, rasanya manis, juicy dengan rasa sedikit asam, dan memiliki kadar gula 17 hingga 18 persen. Rasa manis fresh dan segar yang cocok dimakan saat cuaca sedang panas. Tingkat adaptasi tinggi Keunggulan selanjutnya dari bibit anggur import Ninel adalah memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Ketika bibitnya dipindahkan ke lingkungan yang baru, bibitnya akan mulai menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Tahan Hama Tanaman anggur Ninel diketahui tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Jenis anggur yang satu ini mampu bertahan dari infeksi mildew dengan poin sekitar 3 sampai 3,5. Sehingga anggur jenis ini merupakan salah satu yang paling kami rekomendasikan. Bersifat Genja Anggur Ninel adalah salah satu dari tanaman yang memiliki sifat genja. Varietas anggur ini mulai belajar berbuah pada usia 1 hingga 2 tahun sejak ditanam. Dan pohon anggur Ninel juga merupakan tanaman buah yang dapat berbuah lebat. Berbuah sepanjang tahun Tingkat produktivitas bibit anggur Ninel memang tidak diragukan. Selain dapat berbuah dengan lebat, anggur Ninel dapat berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Pohon anggur ini dapat berbuah sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Iklim di Indonesia sangat cocok dengan varietas ini, sehingga menjadikan anggur Ninel dapat matang secara sempurna. Bukan hanya itu, dalam usia produktifnya, yakni sekitar 5 tahun setelah masa penanaman, anggur import Ninel ini dapat menghasilkan buah hingga 50 sampai 70 gram dalam 1 kali panen setiap pohonnya. Perawatannya mudah Anggur Ninel merupakan tanaman yang pohonnya termasuk tidak rewel. Bahkan penanamannya tergolong mudah. Memiliki tingkat perawatan yang sederhana dan tidak sulit sehingga cocok bagi pemula. Cukup dengan penyiraman dan pemberian pupuk yang tepat. Selain kelebihan, kami juga merangkum beberapa kekurangan anggur Ninel. Antara lain, Membutuhkan rambatan Pohon anggur termasuk jenis pohon yang merambat, sehingga membutuhkan tiang sebagai rambatan atau para-para sebagai penopang cabang-cabangnya. Tidak tahan air Akar yang tergenang terus-menerus akan menjadi busuk dan mudah terkena penyakit. Bahkan membuat bibit anggur import yang Anda miliki menjadi mati. Lakukan penyiraman setiap 2 hari sekali. Pohon anggur tidak menyukai tempat basah karena membutuhkan cuaca yang kering untuk pembuahannya. Membutuhkan media yang poros Media tanam yang baik untuk pohon anggur adalah campuran antara kompos, pasir, dan tanah dengan perbandingan 2 berbanding 1 berbanding 1. Media tanam sesekali harus digemburkan agar tidak padat. Perlu pemangkasan Pohon anggur harus rajin dipangkas untuk membuatnya cepat berbuah. Pemangkasan juga dimaksudkan untuk merapikan bentuk dari pohon anggur tersebut. Buah harus dirawat Karena buah anggur merupakan buah yang langsung bisa dimakan, maka buah ini juga rawan dimakan hewan sejak buahnya masih kecil. Jadi buah harus dirawat sejak masih kecil, bila perlu harus dilakukan penjarangan buah pada pohon anggur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.